Pebalap tim Super Rider asal Surabaya Jawa Timur Tommy Salim tampil sebagai juara umum pada Kejurnal Super Motoris 2024 seri terakhir di Boyolali, Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung, Tommy Salim meraih double champion pada kelas FFA 250 dan trail 180 Open. Pebalap tim Super Rider asal Surabaya Jawa Timur Tommy Salim dan pebalap tim Rabadi Putra Mandiri asal Malang Jawa Timur Benaya Farel meraih juara umum nasional pada Kejurnal Super Motoris 2024 di sirkuit Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu Malam. Tommy Salim mencatatkan namanya sebagai juara umum nasional dengan meraih double champion pada kelas FFA 250 dan trail 180 Open. Sepanjang musim ini, Tommy Salim menunjukkan performa luar biasa dengan mengumpulkan poin terbanyak dari 5 seri yang digelar sepanjang musim. Sedangkan pebalap Benaya Farel meraih juara umum nasional di kelas 180 Junior. Bagi Tommy adalah beban karena poin di seri terakhir ini sangat mepet, jadi akhirnya Tommy memilih untuk main aman, untuk mengamankan poin. Ini emang sudah impian target Tommy dari tahun-tahun sebelumnya dan alhamdulillah di tahun ini bisa mencapai target itu sih. Secara keseluruhan Kejurnal Super Motoris 2024 berjalan lancar, sehingga di musim selanjutnya diharapkan tetap berjalan lancar dan selalu dapat memberikan tantangan di sirkuit lainnya bagi para rider.